Salah satu sequel dari sebuah film horror yang disebut-sebut sebagai horror terseram akhirnya akan rilis 2022 pada 24 November nanti. Bukan hanya sekedar seram, keramat juga menjadi horror paling beda pada masanya karena berani muncul dengan format Mokumenter. Dimana horror maupun film Indo secara keseluruhan jarang sekali memakai format ini, terutama untuk yang dirilis secara komersil. Namun Monty Tiwa selaku directornya tampaknya berhasil. Nah dalam sequelnya ini, keramat 2 caruban larang, formula originalnya kembali dihadirkan. Keramat 2 masih memakai format Mokumenter ataupun footage. Kisahnya juga tetap setia mengangkat kearipan lokal, tapi bedanya kalau yang pertama berlokasi di Jogja, lebih tepatnya bantul. Untuk sequelnya dipilihlah daerah Cirebon dan keaneka ragaman poklornya, yang siap bikin anak nongkrong semua merinding. Dan kerennya lagi, keramat 2 ini juga kembali menghadirkan beberapa kes lama seperti Poppy Sophia, Migi, dan Sada. Semua pasti pada penasaran kan bagaimana nasib mereka setelah ketiganya selamat dari cengkraman dunia lain, tapi apesnya harus berhadapan dengan gempa di bantul setelah naik dan keluar dari hutan keramat. Anak nongkrong, dalam kesempatan kali ini yuk sama-sama kita breakdown trailer keramat 2 yang telah rilis secara resmi di beberapa official. Sebagai gambaran, kira-kira akan jadi seperti apa filmnya nanti. Lumayan menarik dan memunculkan banyak pertanyaan. Putih itu siapa sih? Kok dia kayak tau segalanya? Di akhir trailer juga muncul adegan sadis ketika seorang tentara memenggal kepala. Kira-kira apakah ada hubungannya scene ini dengan sejarah jaman penjajahan. Dan jika kamu jeli anak nongkrong mungkin melihat sosok ala kunti buteg di belakang Keanu. Yaudah deh daripada penasaran banget, yuk cus langsung aja kita uraikan scene per scene trailernya. Eits, tapi sebelum itu ada baiknya kita kupas subtitle dari film ini yaitu Caruban Larang. Caruban Larang itu apa sih? Nama Caruban Larang muncul dalam teaser trailernya ketika Arla dan kawan-kawan singgah di sebuah bangunan yang agak terbengkalai dan kuno. Caruban Larang adalah nama sanggar tari untuk tempat itu. Sepertinya misteri terbesar ada di sana. Dan menurut sejarahnya, Caruban Larang adalah salah satu kerajaan di wilayah Cirebon sekarang yang berada di bawah kerajaan Pajajaran. Caruban berasal dari kata carub yang artinya campuran, percampuran atau penggabungan. Mengapa disebut penggabungan? Menurut Theodor Altona, berpendapat jika wilayah ini sejak masa Hindu Jawa disebut tempat tinggal orang-orang campuran. Ada pula yang mengatakan jika Cirebon sendiri berasal dari kata caruban. Hal ini merujuk pada percampuran etnis, budaya, serta agama yang dibawa oleh para pedagang ke Cirebon sehingga daerah ini memiliki penduduk yang beragam latar belakang budayanya. Daerah Caruban Larang dibuka oleh Raden Walang Sungsang setelah ia meminta izin pada Kigedeng Tapa, seorang penguasa Singpura atau Singapura. Wilayah ini dibuka oleh Raden Walang Sungsang dengan bantuan 52 orang penduduk pada tahun 1445 Masehi. Oke anak nongkrong, itu tadi sekilas tentang caruban larang. Semoga membantu dalam memahami kisah yang akan dihadirkan dalam keramat 2 nanti. Sekarang kita mulai untuk menguraikan scene per scene trailernya. Let's go! Trailer dibuka dengan para remaja yang berlarian ketakutan di sebuah hutan. Kamera menyorot tak beraturan, ton potagenya sudah langsung terasa. Scene seperti ini sangat familiar kamu lihat dalam film pertamanya. Seorang gadis menarikan tari tradisional Cirebon yaitu tari topeng. Arla dalam teasernya menyebut jika ia adalah mahasiswi dari fakultas tari. Tapi kenapa mereka berada di pantai? Ini bisa saja kebutuhan Arla dan teman-temannya untuk tugasnya atau bisa jadi merupakan scene penting layaknya film pertama ketika para kru berada di parang kritis dibantu seorang dukun untuk menemukan Migi. Agil dan Keanu berdebat. Keanu mengatakan tentang kutil anak yang mengganggu mereka ketika membuat konten. Dari sini kita tahu jika para pemeran memainkan karakter mereka sendiri. Sesuai dengan nama mereka. FYI keramat 2 dibuat tanpa skrip. Jadi para case berbicara sesuai kehendak mereka. Menelisi ke film pertamanya, para case seperti Poppy Sophia, Migi, Sada, dan Mia benar-benar sukses membuat keramat tampak sangat natural. Semoga sequelnya ini bisa menandinginya. Gua setuju buat bikin dokumenter. Dalam Instagram official keramat 2, terdapat pik selebaran yang memuat 7 orang yang hilang. Di bawahnya terdapat keterangan bahwa mereka terakhir berada di daerah Cisantana, Kabupaten Kuningan, dekat res area Cirendong. Bundaran Cijahu. Apakah ini menggambarkan ending dari keramat 2, bahwa semua dari mereka hilang dan tidak ditemukan? Nah, plot cerita mulai terlihat dari bagian ini, di mana Arla mengatakan pada Umay bahwa ia oke aja buat dokumenter. Konfliknya kemungkinan terjadi karena mereka melanggar perjanjian, karena membuat konten dan akhirnya menimbulkan banyak masalah. Untuk film keramat yang pertama, Cungkring adalah orang yang memegang kamera. Ia satu-satunya kameramen untuk BTS film yang akan mereka buat. Jadi penonton hanya dapat melihat dari satu sudut pandang saja. Tapi tetap tak mengurangi kenikmatan dalam merasakan kengerian yang dihadirkan. Uniknya sampai film berakhir, si Cungkring ini tak benar-benar dinampakan. Hanya sedikit saja ketika ia mencoba menolong Mbak Mia dan kamera dipegang oleh Poppy. FYI, kameramen atau Cungkring ini diberankan langsung oleh sutradaranya, yaitu Monty Tiwa. Sementara untuk sequelnya ini, akan ada tiga kamera yang mungkin akan membuat kita sebagai penonton dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi para kameramen bergantian orang dalam mengambil gambar. Gong dan Gamulan kembali dihadirkan dalam sequelnya ini. Alat musik ini terdapat dalam keramat 1, di rumah tempat para kru menginap. Alat-alat musik ini juga menunjukkan kemana mereka menuju. Sepertinya ini adalah sebuah sangkar tari. Terlihat di teasernya, Arla dan teman-temannya mencoba memanggil penghuni di sebuah rumah tua yang tampak tak terawat. Di atas pintu terdapat papanama Caru Ban Lara, yang juga menjadi subtitle dalam keramat 2. Apa yang terjadi dengan sangkar tari ini? Sepertinya disinilah awal mula petaka dimulai. Plot kembali muncul, yaitu merekam satu kesalahan patal. Apa yang mereka rekam? Apakah hal yang tak seharusnya direkam? Seperti sebuah rahasia? Atau beberapa penapakan sosok yang muncul seperti kunti, tentara, atau wanita yang tergantung? Nah, adegan selanjutnya berada di sebuah gedung yang terbengkalai. Gedung apakah itu? Seperti sebuah rumah sakit. Dalam pemilihan lokasinya, rumah sakit yang terbengkalai dan juga hotel yang sudah ditinggalkan memang menjadi tempat lokasi. Ute berbicara dengan sosok menyeramkan berambut panjang. Sepertinya itu adalah kuntilanak yang dimaksud oleh Keanu. Ute ini merupakan anak Inigo. Itulah mengapa ia sangat berani dan hampir mengetahui semua hal. Tampak di sepanjang trailer. Salah satu anak mengatakan tentang bau kembang. Dalam beberapa kepercayaan atau mitos masyarakat, bau kembang biasanya menandakan dekatnya sosok tak kasar mata dan seharusnya siapapun yang mencium bau tertentu, terutama di tempat sunyi, jangan pernah mengucapkan atau mengatakannya pada orang lain. Para remaja mungkin sedang melakukan latihan tari untuk dokumenter mereka. Salah satu anak memperlihatkan semacam bunga kering, cimat atau semacamnya. Entah itu penangkal atau malah pengundang roh halus. Ute menanyakan tentang sebuah kotak pada teman-temannya. Kotak apa yang ia maksud? Apakah kotak tersebut dibuka oleh Arla? Tadi ada yang buka sebelum kita, terus kita cuma ngeliat. Namun Arla mengatakan bahwa ada yang membukanya sebelum mereka. Mungkinkah kotak tersebut berisi foto-foto hitam putih para penari? Mengapa hal itu harus dirahasiakan? Keluar darah dari mulutnya, Pak. Ute seperti orang yang keserupan, mulutnya mengeluarkan darah. Ini mengingatkan kita pada Migit dalam keramat satu, di mana awal mula bencana adalah saat ia keserupan dan menghilang dari kamarnya. Rombongan menabrak kucing. Mitos kembali dilanggar oleh Arla dan kawan-kawan. Banyak sekali orang-orang yang mempercayai jika menabrak kucing akan mendatangkan kesialan. Terlebih jika itu adalah kucing hitam. Konon untuk menghilangkan kesialan itu, kucing harus dikubur di tempat dengan dibungkus baju penabrak. Perkataan Ute mengingatkan kita dengan para kru dalam film pertamanya, di mana Dias, Brahma, Dimas, dan lainnya mati karena mereka tak bisa menguasai diri ketika berada di hutan untuk mencari Migi. Brahma dibutakan oleh keris dan kesaktian, Dias oleh wanita, dan Dimas menghilang ketika ia mengantar Poppy buang air. Namun Poppy yang bersama Dimas dan Cungkring bukanlah Poppy sebenarnya. Apakah di sequelnya ini para boys dan girl ini juga akan berhadapan dengan hal yang sama dengan yang terjadi pada Poppy dan kawan-kawan? Ute menghadap ke atas, hanya menyisakan mata putih. Keadaan seperti ini mungkin bertanda bagi Ute sebagai anak indigo dalam berinteraksi dengan hal-hal gaib. Mata ini muncul beberapa kali dalam trailernya. Ute mengintip ke dalam lubang di sebuah batu seperti gua kecil. Apakah itu? Di mana kira-kira anak-anak ini berada? Kalau kita tarik dari selebaran tentang tujuh orang yang hilang, di situ kita mendapat keterangan bahwa terakhir mereka terlihat berada di Cisan Tanah Kabupaten Kuningan. Tempat Ute berdiri terlihat seperti sebuah lering gunung berbatuan. Di Kuningan sendiri terdapat gunung Ceremai. Konon menurut cerita para pendaki di sana, mereka kerap melihat sosok kuntilanak. Apakah sosok kuntilanak itu yang berinteraksi dengan Ute? Selain makhluk halus tersebut, para pendaki juga kadang disusatkan oleh suara gamelan yang membuat mereka terpisah dari rombongan apabila mencoba mencari sumber suara gamelan. Ute dan temannya kemungkinan jojo. Ute mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa dengan para penapu alat musik yang tampak creepy. Karena pencahayaan cuma diterangi oleh Lilin. Entah itu hanya penambahan materi untuk tugas mereka atau sebuah ritual. Yang pasti tarian tradisional juga terdapat dalam film pertamanya. Ketika Sada mencoba menyelamatkan Migi yang menari bersama penari gaib. Adegan-adegan semakin intens. Keanu mengatakan jika airnya nyala sendiri. Ya, Ute sepertinya memegang peranan penting dalam Keramat 2. Jika dalam film pertamanya Mbak Mia selaku sutradara marah-marah terus sepanjang film, kini kita akan melihat aksi anak indigo Ute. Anak-anak masuk ke sebuah ruangan rumah sakit. Sepertinya salah satu teman mereka celaka atau bisa saja mati. Opsi lainnya mungkin koma dan untuk menyadarkannya mereka harus memasuki dunia atau dimensi lain. Apakah mungkin jika T itu tujuh mengarah pada tujuh orang yaitu mereka sendiri? Apa hubungannya tujuh dengan daerah Cirebon? Di Cirebon terdapat makam Sunan Gunung Jati. Di tempat tersebut terdapat tujuh sumur yang dianggap keramat. Sumur-sumur tersebut adalah Sumur Jalatunda, Sumur Kejayaan, Sumur Tinggang Pati, Sumur Kemuliaan, Sumur Jati Mulia, Sumur Kasepuhan, dan Sumur Kanoman. Ini adalah adegan paling sadis di sepanjang trailer. Ketika seorang tentara, kemungkinan tentara Jepang memenggal kepala seseorang. Ini bisa jadi penglihatan masa lampau seperti dalam film Ivana atau mereka sudah berada di dimensi lain dan berhubungan langsung dengan tentara tersebut. Hal ini nampak ketika tentara Jepang menyerang sang kameramen. Tapi coba kita fokus pada sosok bercawat putih yang berdiri di dekat tentara. Siapakah dia? Hal ini mungkin berhubungan dengan Romusa. Sejarahnya, selepas datangnya Jepang ke Cirebon, kehidupan ekonomi di sana mulai berubah. Para petani dan pengusaha harus menyerahkan sebagian hasil mereka ke pemerintahan Jepang untuk kebutuhan perang. Kerja paksa atau Romusa juga digalangkan di Cirebon. Masyarakat menjadi kelaparan. Hal ini terjadi pada tahun 1944-1945. Angka kematian meningkat dan kesuburan menurun selama pendudukan Jepang. Cirebon merupakan suatu negeri dengan tingkat penderitaan, kelaparan, inflasi, dan kematian yang mengerikan. Namun, Mimin tak menemukan referensi tentang pembantaian oleh tentara Jepang di Cirebon. Kalau kamu punya infonya, tulis di kolom komentar ya. Ada bayangan atau penampakan yang samar jika anak nongkrong jeli. Kalian dapat melihat sosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih. Jika memang benar itu kuntilanak, sepanjang trailernya kuntilanak cukup mendominasi. Keanu menyinggungnya di awal trailer, Ute berbicara dengannya, dan kini ia menampakkan diri di belakang Keanu. Apa yang ia inginkan dari para remaja ini? Tampaknya ia terus mengikuti mereka. Ute melakukan sebuah ritual. Ia meletakkan sesajen. Namun, yang menarik perhatian adalah teman-teman Ute yang terbaring di dalam tanah. Dua orang siap menutup mereka dengan penutup papan. Setelah itu, tanah bergetar. Mereka semua ketakutan. Apa yang Ute dan kawan-kawannya lakukan? Sepertinya mereka akan melakukan ritual untuk menuju dimensi lain seperti apa yang Dukun lakukan di parang kritis untuk popi dan teman-temannya demi menemukan Migi. Ute mengatakan kakang kawah adi ari-ari Sedulur papat limau pancer Kiblat papat limau pancer Ketika melakukan proses ritual. Anak nongkrong istilah ini adalah hal yang tak asing bagi orang Jawa. Ini merujuk pada mereka yang selalu menemani kita sejak masih dalam kandungan hingga keliang lahat. Menurut Kiai Haji Hassan Basori, pengasupon Pes Al-Hoyrod Yoparah, ia mengatakan bahwa kita lahir di dunia ini tak sendirian. Kita punya saudara yang lahirnya bersama kita. Kakang kawah adalah kakak air ketuban dan adi ari-ari adalah adik ari-ari. Karakter paling dominan sepanjang trailer adalah Ute. Siapa Ute sebenarnya? Dalam sinopsisnya, Ute adalah anak indigo yang memiliki agenda khusus. Umai, Keanu, dan teman-temannya juga mengalami hal yang ganjil sejak mereka bertemu Ute. Apakah Ute vilain sebenarnya dalam Keramat 2? Dua orang berada di kuburan. Ini juga adegan yang pernah ada dalam film pertamanya, ketika Poppy, Chungkring, dan Pak Dimas terpisah dengan Sada dan Mbak Mia. Oke, selanjutnya ada kaki menggantung berlumuran darah. Kaki siapakah itu? Dalam teaser poster maupun official posternya, jelas dinampakan sosok wanita berkebaya yang tergantung di sebuah hutan. Siapakah wanita ini? Apakah dia salah satu wanita yang tampak dalam foto yang anak-anak temukan di sanggartari caruban larang? Jika memang benar iya, maka tak heran jika pemilik sanggar melarang mereka membuka kotak yang tak seharusnya dibuka karena ada rahasia yang tersimpan di sana. Finally anak nongkrong, kita sampai ke akhir trailer. Ditutup dengan adegan yang cukup bikin merinding ketika Umai meletakkan kamera yang menyorot langsung seonggok mayat dengan kain kapan. Lagi-lagi, scene yang mirip seperti ini juga ada dalam film pertamanya. Ketika Chungkring, ditinggal sendiri di kuburan dan tiba-tiba pocong datang membuat Chungkring lari ketakutan tanpa membawa kamera. Kamera tetap merekam dan menangkap penampakan pocong yang melompat-lompat. Arongkrong, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian menemukan petunjuk lainnya dari petualangan horror Keanu dan teman-temannya ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!